Halo teman-teman, lulusan gaming ada info top up murah nih Tentunya legal dan aman ya, yaitu hockeytopup.id Caranya klik link top up di deskripsi Lalu kita scroll ke bawah dan masukkan user ID teman-teman dan nickname Pilih nominal layanan, ada black crystal, lalu ada pack Dan pilih pembayaran, ini sangat mudah ya Tinggal pilih transfer bank atau kiris atau virtual akun Dan ada juga toko serpa ada Lalu yang keempat, masukkan kode voucher Ya, masukkan kode voucher lulusan hockey Supaya dapat diskon 2% khusus pembelian black clover mobile Dan konfirmasi pesanan, masukkan nomor WA Ya, tunggu apa lagi teman-teman, beli sekarang juga ya Halo teman-teman semua, seperti biasa kita bermain game Black clover mobile Ya, akhirnya ya teman-teman You know golden dawn bakalan rilis tanggal 25 Januari besok Wah, Garena ini ngebut banget ya Karena tanggal 12 bakalan rilis Black Asta Jadi, you know golden dawn ini seriusan menurut lulusan gaming wajib ya Buat dijadiin satu tim sama Black Asta Kalau teman-teman mau main mono red Mono red ada siapa aja bang yang paling bagus ya Menurut lulusan gaming jelas ada Queen of Witch Wajib banget ya teman-teman Wajib banget kenapa si Black Asta itu Dia bakalan ngeluarin kemampuan khususnya Wih Pokoknya kemampuan spesialnya ketika HP diturun di bawah 40% teman-teman Dia bakalan sangar banget Dan kalau misalnya dia mati duluan kan sia-sia ya Jadi butuh Queen of Witch Sedangkan you know ini dibutuhin buat apaan nih bang Nah, kita bahas ya Kalau misalnya you know menurut lulusan gaming Dia dibutuhin buat cepet-cepetan ya teman-teman Atau ngalahin speednya William Finral Valtos Karena kita bisa lihat ya teman-teman Kalau misalnya main mono red Si you know dia bakalan naikin buff ya Mobility speed gak? Bener gak sih teman-teman? Sebesar 20% kepada diri sendiri Jika semua rekan punya attribute power Jadi harus mono red syaratnya 20% dari speednya Coba ya Kalau misalnya ada yang salah dari perhitungan lulusan gaming Tulis di kolom komentar ya Karena mobility serta lulusan gaming ini ya Speed ini 20% kalau misalnya dia UR UR ya teman-teman LR maksudnya LR ini 107 Jadi kalau 20% bener gak nih Hitungnya 10% aja 10 20% berarti 20 Bener gak? Kalau misalnya keliru tulis ya Tulis di kolom komentar Seandainya dia 20 Naik 20 ya speednya Berarti 127 Ini kita genepin 20 ya Seandainya Kalau misalnya kurang dari itu sih Kayaknya bakalan tetep kalah sama speednya William ya teman-teman Karena William ini disini kita lihat Dia 100 tinggi banget sih dia Memang 120 arus 5 Tapi 126 126 tanpa buff ya Buff speed ini udah kenceng Makanya kalau misalnya pake si Yuno Biasanya ya Biasanya kan pada pake Faltos Finral teman-teman Faltos Finral Ini bakalan jalan duluan ya Support maupun debuff Ini biasanya lebih Seringnya jalan duluan Ketimbang DPS Nah nanti Si Faltos Finral biar jalan duluan ya Ataupun William Kesempatan nih Si debuffer Yuno Dia bisa ngurangin speed Disini teman-teman Langsung ulti aja si Noel misalnya Atau si Julius misalnya Dia bakalan kena tahun Nyerangnya ke dia ya Kena tahun Lalu abis itu speednya dikurangin teman-teman Nah ini kan Dikurangin 20% Jadi dia bakalan unggul Mungkin DPS kita bakalan lebih tinggi sih Speednya Bener gak? Ya kan dia bakalan kena total silence juga Gak bisa skill special dan juga skill 2 Julius bakalan dia cuma ngasih skill 1 doang Gak begitu sakit ya Daripada ultinya teman-teman Ultinya gila sih Atau skill 2 nya memang gila banget Damagenya Skill 1 ya sakit juga Cuma lebih mending lah teman-teman Dan ngetahun Juno ini di build tank Dia bakalan bisa bertahan ya Dia bakalan bisa bertahan Kalau defense nya tinggi teman-teman Jadi seperti itu Kalau ini reduce mobility nya naik tuh Tambah 8% Tambah 8% 30% teman-teman Gila sih 30% Ini mantep banget Jadi DPS kita bakalan jalan duluan ya DPS nya pake siapa bang? Pake si siapa namanya? Kalau merah Nanti yang bakalan rilis Ada si siapa sih namanya? Yang bocil ini Bocil Charmy Charmy yang Nanti bareng sama Noel Halloween ya Charmy Halloween Tapi pilihan sulit memang Dua kunci itu Mau pilih yang mana Makanya DPS nya pake itu Atau Noel juga gak apa-apa sebenernya Pake Noel Cuma Banyak yang bilang Lebih bagus pake Charmy Halloween Ya pake Noel Sementara Seperti itu teman-teman Jadi ini wajib ya Ini menurut Rusan gaming loh Kita bakalan tes Nanti skill nya Nah disini kita lihat Dia bisa peluang 50% Memberikan buff Increased mobility lagi Kepada diri sendiri ya Jika ada satu musuh Saratnya harus ada Silent atau total silent Di musuh Dan ini dia bisa Ngasih silent Musuh gak bisa Ngasih skill 2 Mantepat kan Lalu peluangnya 30% ya 30% 40% Cuma 50% Jadi ada kemungkinan Gak kena juga nih Teman-teman Dan ini kena ke semua musuh ya Kesemua musuh loh teman-teman Skill 2 gak bakalan bisa digunakan Sedangkan yang ulti Jadi yang gak bakalan bisa Skill spesial Total silent Selama 2 putaran Dan ini udah pasti Kena ya Disini gak ada Peluang-peluangnya Teman-teman Udah pasti kena Total silent Ini mantep banget sih Buat PVA Kayaknya bagus nih Buat PVP Juga bagus teman-teman Jelas bagus Bagus banget Dan wajib digagak Oke kita bakalan Perhatiin jauh skill dulu Teman-teman Kita lihat ya Skillnya Kalau misalnya Pakai Black Asta Ini serius Wajib banget ya Cuma Kalau F2P Bingung juga nih Teman-teman Kalau pakai ini Harus gacha juga Nanti Queen of the Witch Dan gacha juga Black Asta Apalagi ini Bannernya Banner Gila sih Ngebut banget lagi Gak ada kesempatan Buat nabung Bansosnya Sedikit Nah ini skill-skillnya Seperti ini Dia kena Silent ya Kita lihat Kena silent Karena semua musuh Teman-teman Dan bisa Distack ya Silentnya Kita lihat Oke Enggak Cuma sampai 2 turn doang Enggak bisa distack Ya Mentok 2 turn Peluangnya Nah kita lihat Apakah kena total silent Teman-teman Dan mengurangi speednya Wah Keren juga ya Kita belum lihat Kena tahun Kena pengurangan speed Dan kena total silent Dan kita kok gak Ngelihat animasinya ya Kayaknya Di Karena di ini deh Apakah memang gini doang Teman-teman Animasinya Memang gitu doang ya Coba ya Kita lihat Julius Sebentar Animasinya memang gitu ya Nah kita lihat Faltos Faltos Fintral Speednya berapa sih Fintral ya Yang biasanya dipakai Ini juga merah loh Ditambah pakai Fintral ya Atau mau pakai Fintral aja Tanpa si Ini Kalau misalnya F2P teman-teman F2P tanpa Si Siapa namanya Tadi Debuff Tapi debuffernya Bagus sih Fintral ini kan SR ya Teman-teman Oke kita lihat Speednya berapa Mending Gimana Pilih You know You know ini 124 Memang paling kencang itu Si Siapa namanya Tadi William ya 124 Dan Ini kencang banget Kita lihat Untuk pasifnya Cuma satu Disini Memberikan Ini gak penting Buat speed ya Gak ada Kaitannya sama speed Tapi ya Kita pengen lihat Ultinya Si Fintral Apakah tadi Karena kita Di skip Apa memang Segitu doang ya Animasinya Oh enggak Memang segitu doang ya Jadi Animasi You know Memang segitu doang Ternyata Teman-teman Ya Jadi Seperti itu ya Oke deh Kita bakalan Coba Gas Arena Dan Arena ini Masih Segini-segini Aja Teman-teman Karena Speednya Kita kalah Serius Ini Balapan Atau Tarung Sebenernya Kalau Misalnya Dia menang Speed Serius Kita langsung Mati Kecuali Kalau Mau Main Tank Pun DBS Kita Udah Mati Duluan Dan Kita Coba Faltos Finral Tapi Jangan Kita gak Main Faltos Finral Soalnya Nah Kita Switch Dulu Oke Belum Menemu Faltos Finral Dan Ini juga Ngeselin Kalau misalnya Pakai Lotus Pun Dia Bisa Ngurangin Speed Disini Gak ada Teman-teman Faltos Finral Atau William Masih Challenger Jadi Masih Cupu Bang Tusan Gaming Faltos Finral Gak ada Juga Disini Ini Udah Lopet Lagi 4% Ayo Satu Kali Lagi Ya Ah Faltos Finral Ketemu Bintang Lima Semua Mantep Dan Kita Bakalan Coba Pakai Faltos Finral Juga Sebelah Kiri Dulu Ya Coba Seperti Ini Naruh Gak Formasi Faltos Finral Kita Lihat Equipnya Ini Masih Sembarang Jadi Kita Sekentara Yang penting Speednya Sebenarnya Tapi Kita Gak Pakai Equip Speed Dan Talentnya Juga Belum Plus 3 Batunya Belum Plus 3 Teman-teman Plus 3 Kayaknya Memang F2P Agak Sulit Ya Dapetin Batu Plus 3 Speednya Batu Speed Kayaknya Kalah Dia Jalan Duluan Rata-rata Support Maupun Buffer Ini Jalan Duluan Gak Support Lebih Support Lebih Jalan Duluan Kalah 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 Dan Ini Akhir Dari Segalanya Ketika Kita Kalah Speed Kita Langsung Ke Si Kita Sikat Apakah Ini Bisa Epic Comeback Dan Yang Penting Damagenya Si Julius Kita Langsung Bunsuit Eh Salah Teman-teman Harusnya Skill 2 Gila Salah Tadi Loh Yaudah Kita Kena Bunsuit Dan Memang Harus Di End Hari Ini Sekarang Juga 2% Baterainya Oke Thank you Teman-teman Yang Sudah Nonton Air Kata Nung Matkota Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matrun Selanjutnya